Pencurian kerap kali terjadi. Kali ini kasus pencurian terjadi di salah satu minimarket yang ada di Kabupaten Pringseu. Pelaku merupakan sebuah komplotan, yaitu tiga gadis remaja. Dan diketahui modus dari pencurian ini adalah karena iseng. Polsek Kedingrejo, Kabupaten Pringseu, Lampung berhasil mengamankan tiga gadis remaja. Ketiga pelaku diamankan setelah diketahui melakukan pencurian di sebuah minimarket yang terletak di Kecamatan Kedingrejo. Ketiga pelaku merupakan dua warga Bandar Lampung yang berinisial EK, 21 tahun, RH, 20 tahun, dan seorang warga Kabupaten Tulang Bawang Barat, berinisial FMD, 23 tahun. Untuk melancarkan aksinya, ketiga pelaku telah membagi peran masing-masing. RH berperan mengalihkan perhatian karyawan, kemudian kedua pelaku lain berperan mengambil barang curian dan menyimpannya di dalam tas yang sudah disiapkan. Uniknya para pelaku ini mencuri barang berjenis kosmetik, dari total 24 jenis barang yang berhasil dicuri. 22 barang terdiri dari kosmetik dengan dua barang lainnya berupa makanan dan juga masker. Ibda Adi Setiawan Kanitkasat Reskrim Polsek Kedingrejo menjelaskan para pelaku mengaku hanya iseng melakukan aksi pencurian ini. Namun benar, Koset Kedingrejo telah mengamankan tiga orang satu pengutilan salah satu suara layan yang ada dalam Kabupaten Tulang Seng, sekirah pukul 5.00 WIB, yang mana pada saat dilakukan pengamanan biar dari pihak kepolisian dari Koset Kedingrejo, untuk mendapatkan informasi dari masyarakat berkaitan pengutilan yang ada di salah satu suara layan yang ada di Kabupaten Tulang Seng. Saat ini, Koset Kedingrejo sedang melakukan penalaman dalam proses pemeriksaan terhadap pelaku dan saya saksi. Sementara, hasil dari pemeriksaan dari saya saksi, motif dan pelaku adalah iseng-iseng sebenarnya. Untuk proses hukum lebih lanjut, ketiga pelaku berikut barang bukti, kini diamankan di Mapolsek Kedingrejo, Kabupaten Pringseu. Dari Kabupaten Pringseu, Suranto dan Andi Yulianto, Metro TV Lampung.